Kita salah satu dari kita akan mengingat bahwa ada berita link-nya dari sini. Jadi saya tidak mau menyebarkan hoax, hanya menyampaikan kepada sahabat bahwa ada berita semacam ini sumbernya dari sini. Ini sengaja saya buat, saya simpan supaya suatu saat berita ini menjadi permasalahan. Maka kita masih menyimpan, kita masih menyimpan jejak digitalnya. Itu yang penting untuk sahabat-sahabat semua. Apabila ada persoalan-persoalan yang sifatnya adalah informasi yang tidak benar, sumbernya simpan, sumbernya simpan agar jejak digital itu masih tersedia di saat kita membutuhkan. Begitu ya sahabat ya. Ini ya harapan saya, harapan saya untuk tim Mbak Inbong ya melakukan upaya-upaya ini, upaya-upaya hukum ya. Ini jelas sumbernya tidak jelas, kemudian tidak memberikan link dari sumber mana. Kalau kita membuat berita, membuat reaksi, membuat konten, sumbernya jelas ya. Sumbernya jelas. Kalau ini tadi sumbernya sangat tidak jelas dan itu ditulis warna dengan besar. Ini coba sahabat sendiri yang mengartikan bahwa ada tulis di situ, surga menantimu. Dengan kalimat surga menantimu ini sudah menjurus ya. Kemudian ada di situ, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemudian ada jelas di sini tertulis kabar Mbak Inbong meninggal dunia. Ini sumbernya dari mana ini? Ini seorang media, awak media membuat judul semacam ini, ini sumbernya dari mana? Ini serangan yang tidak jantan ya sahabat ya, tidak jelas dari sumbernya dari mana. Atau hanya segera mau memperoleh, memperoleh sesuatu sehingga mengorbankan etiket baik ya. Ya sahabatku ya, silakan sahabatku ini masih ada beberapa menit sebelum saya turun. Masih ada 13 menit. Silakan sahabat-sahabat mencermati. Ada itu linknya saya sudah kirimkan ya untuk sahabat semua ya. Semoga ya kita semua mendoakan Mbak Inbong dan keluarga ya. Selalu dalam berjalanan. Selamat menikmati. 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 selalu di fitnah semacam ini ini saya berharap juga kepada timnya Mbak Imbong tim legalnya Mbak Imbong untuk melakukan upaya-upaya hukum jangan diam kalau hal semacam ini dibuat jangan diam ini harus dilakukan upaya-upaya hukum terhadap ini kan jelas semua urusnya ada, redaksinya ada, linknya ada sengaja saya tampilkan disini mudah-mudahan ini bisa dijadikan bahan oleh Mbak Imbong dan timnya untuk melakukan upaya-upaya hukum karena saya sendiri tidak suka dengan cara-cara orang semacam ini ini linknya ada, linknya ada redaksinya ada karena dia ini menggunakan ini Adson ini, dia mendapatkan dia mendapatkan sesuatu dari situ ya dari iklan, dari apa ini semua ini tetapi dia beritanya tidak bertanggung jawab dengan mendiskreditkan nama orang lain ini betul-betul kejam ya menurut saya ya ini betul-betul kejam ya terima kasih ada Tintin Amasin Sydney ada juga Galaxy G7 Pro Tolong ini sahabat ini berita ini disimpan pada saatnya nanti ini kita semua akan marah ini kita semua akan marah kita merasa di mungkin ada teman-teman yang mau melaporkan tidak ada masalah ya Mbak Imbong juga pasti akan melakukan tindakan tidak akan hukum terhadap ini, jadi kita simpan link-linknya ini supaya tidak bisa dihapus dan tidak bisa mengelak sahabat ini kejam ini, keji ini kejam, keji dan itu terlalu dalam terlalu dalam mungkin sahabat bisa berpikir kalau tulisan ini ini bermakna sakral sangat keji dan menjuruskan hal-hal yang apa namanya orang yang tidak menginginkan ya Mr. Z menyampaikan ini kepada Mbak Imbong atau krunya atau legalnya silahkan untuk melakukan upaya-upaya upaya-upaya hukum ya kalau tidak mungkin karena orang lain bisa orang lain bisa diterima laporannya kenapa mesti kita tidak bisa melaporkan ini ini dimana saja di seluruh Indonesia bisa melaporkan ini ini berita bohong yang yang sangat merugikan ya termasuk ini loh yang namanya pembodohannya ini kalau dia bisa menunjukkan sumbernya kita akan cari betul sumbernya dari mana ini ini kecil ini kecil ini saya tidak saya tidak sengaja saya akan nonton live-nya live-nya Fetis Sambo ya karena tuntutan jaksa ya tiba-tiba ini pada pukul 11.24 itu muncul muncul di ya muncul saya kebetulan ngeklik saya lihat loh kaget saya makanya saya buat ini itu sengaja apa untuk jejak digital agar tidak dihapus agar tidak dihapus kalau pun tak dihapus kita ini masih punya rekamannya yang jelas ini dari redaksinya karena kalau saya lihat dari sumber dari daily dan facebook itu tidak dituliskan linknya makanya kita menemukan yang kita bisa temukan adalah sumbernya ini dari ini dari lingkar ke diri ya ini tidak main-main sahabat ini kalau orang mungkin berpikirnya ah biasa bukan bukan begitunya ini harkat dan martabat yang yang sejati ya ini langsung menyebut nama ini bagaimana ini menurut pendapat sahabat-sahabat ini apa yang harus kita lakukan dengan berita yang dibuat oleh redaksi ini ini saya juga minta kepada legalnya Mbak Imbong dan tim-timnya ya atau Mbak Imbong sendiri untuk membuat laporan ke sini kalau perlu ke Polres Jakarta Selatan lah kan wilayahnya Mbak Imbong kan di Jakarta Selatan jadi Mbak Imbong itu dilaporkan ya sekaligus sekarang melaporkan agar tahu semua ini jangan-jangan ada persekongkolan di sini enak saja ini bikin berita ini ini semua orang kaget seluruh Indonesia kaget bukan cuma seluruh Indonesia sampai dimanca negara pun kaget linknya saya sudah kirimkan ya mungkin Mbak Imbong juga butuh linknya saya kirim ya saya kirim mungkin sahabat-sahabat ada yang tahu kontak personnya Mbak Imbong bisa langsung dikirim ya kalau saya Mbak Imbong punya tapi Mbak Imbongnya buahnya sekali jadi bingung saya oke sahabatku ya tinggal satu menit lagi untuk tayangan ini silakan sahabat yang belum punya linknya atau belum ambil judulnya ini silakan diambil dan jadikan bahan kita juga bisa melaporkan orang-orang yang apa tidak se tidak se apa namanya ya tidak sependapat dengan Mbak Imbong ya terutama saya ya kalau saya mau melangkah otomatis kan saya harus dapat kuasa berbeda kalau teman-teman teman-teman kan bisa saja saya membaca berita kalau saya pribadi bisa saja tapi saya harus dapat kuasa karena ini yang namanya ini langsung ke Mbak Imbong kita akhiri dulu ya untuk sahabatku semua yang dimana saja Anda berada itulah tadi berita yang saya temukan yang betul-betul rasa-rasanya ini menyinggung perasaan kita ya menyinggung perasaan kita semua sampai disini dulu semoga informasi tadi menambah kita untuk saling meningkatkan persatuan dan kesatuan demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih. Terima kasih.